Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel, balik lagi di food and food Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, dan semoga lancar puasanya Kali ini aku mau kasih tau nih, ada villa yang punya private pool, tapi harganya di bawah 1 jutaan guys, gimana murah kan? Nama villanya adalah Villa Deromarin Akses jalannya sih bagus guys, tapi agak sedikit curam sih, karena ada beberapa tanjakan yang bakal kamu lewatin Jadi aku saranin untuk mastiin dulu nih kondisi kendaraan kamu kalau mau kesini ya Villa ini tuh punya beberapa kamar, jadi kalau kamu booking harganya akan disesuaikan dengan jumlah orang yang menginap Kemarin aku cuma berdua sama suami aja, jadi kena 800 ribuan guys Lumayan kan, kita dapet 1 villa, tapi kita juga bebas pilih mau tempatin kamar yang mana Walaupun ada beberapa kamar lainnya yang kosong, villa ini tuh gak di sharing dengan tamu lain guys Jadi emang private buat kita sendiri Nah sekarang kita udah masuk ke jalan Rereongan Sarupi yang ada di Cium Belit Bandung Jalannya emang gak terlalu luas, tapi ya cukup lah kalau berpapasan dengan mobil lain Nah disini tuh kamu harus ekstra hati-hati guys, karena jalanannya mulai menanjak curam Tapi untungnya, akses jalannya tuh mulus dan bagus Jadi ya gak terlalu wori ya, ngelewatin jalan ini Oh iya guys, villa Deromarin ini tuh gak punya plank nama villa di depan gerbangnya ya Jadi patokannya nanti bakal dikasih tau sama admin villanya pada saat kamu booking Dan untuk Google Maps akurat sih, cuma lewat sedikit Jadi kemarin kita agak bablas sedikit Jadi kita puter balik Nah ini guys pintu gerbangnya Pas udah sampai pintu gerbang, kamu kelaksonin aja Karena di dekat pintu gerbang ini ada rumah penjaga villanya Jadi nanti penjaga villanya bakal tanyain kamu booking atas nama siapa, sesuai atau enggak datanya Udah deh, kamu bisa masuk Dan disini bener-bener private Buat kamu yang suka sama konsep villa Atau konsep bangunan yang vintage ala-ala rumah-rumah di Eropa gitu Cocok banget nih guys Cobain deh, nginep di Villa Deromarin Nah ini dia Villa Deromarin Pas baru sampai, kita tuh langsung disambut sama hujan Jadi penjaga villa tuh langsung buru-buru nyamperin kita bawain payung Servis disini tuh oke banget Dan penjaga villa juga ngejelasin semua yang ada di dalam villa Segala info yang kamu butuhin, kamu tanya aja ke penjaga villanya Super helpful dan ramah banget Dan sekarang kita langsung Villa Tour yuk Pas baru masuk, di sebelah kiri ada kamar mandi guys Ukuran kamar mandinya lumayan luas Disini ada bathtub, terus juga dilengkapi sama water heater Serta amenities seperti sabun dan shampoo Untuk dental kit, kamu bawa sendiri ya dari rumah Lihat dong guys, kamar mandinya aja udah vintage banget kan Oke kita lanjut buat lihat kamar tidurnya ya Disini ada dua kamar tidur, kamu tinggal pilih mau kamar tidur yang mana Ini kamar yang pertama Kamar ini dilengkapi dengan tempat tidur berukuran queen Tempat tidurnya berupa ranjang besi Terus juga di atas kasurnya udah disediain handuk Dan ada satu spot yang menarik banget Ada window seat Disini kamu bisa foto-foto cantik ya kan Dan disini juga ada kursi serta meja Kita juga dapet dua botol air mineral Dan kamar ini dilengkapi juga dengan lemari berukuran sedang Ada tempat sampah serta tempat untuk baju kotor Oke kita lanjut ke kamar yang kedua Menurut aku desain dari kamar ini tuh lebih cantik daripada kamar yang pertama tadi Jadi buat kamu yang mau menginap berdua Lebih baik pilih kamar ini aja Guys lihat dong kamarnya cute banget ya Tempat tidurnya juga berupa ranjang besi Tapi bedanya disini tuh kayak ada kelambu-kelambu manjanya gitu Cantik banget ya Disini juga ada handuk Ada tempat sampah Dan ada keranjang baju kotor Yang paling gemes dari kamar ini tuh Window seatnya menghadap ke view pepohonan guys Jadi suasananya tuh bener-bener adam dan asri banget Disini juga ada kursi dan meja Dan disediakan juga dua botol air mineral Jadi jatah untuk per kamar itu dua botol air mineral ya guys Di kamar ini juga ada lemari berukuran sedang Oke sekarang kita ke living room Living roomnya tuh luas banget Dilengkapi dengan beberapa sofa yang berukuran besar Ada televisi Disini juga dilengkapi dengan wifi Untuk jendelanya memang dia gak ada tirainya ya guys Jadi emang transparan gitu Tapi tenang aja guys Karena ini tuh lokasinya tinggi Jadi gak akan ada orang berlalu-lalang gitu Di lantai atas ada satu kamar yang gak disewakan guys Jadi ini merupakan kamar khusus owner Bila sedang liburan ke Bandung Lanjut lagi ke area dapur dan meja makan Disini ada dapur yang lengkap banget ya guys Mulai dari kulkas Terus ada peralatan masak Dan peralatan makan yang boleh kamu gunakan Tapi satu yang gak boleh digunakan Yaitu oven Jadi kamu gak boleh menggunakan ovennya ya Disini juga disediakan kopi, teh, gula Dan teko pemanas air Dan disini juga ada himbawan Untuk mencuci alat masak dan alat makan Yang sudah kamu gunakan ya Jadi disini tuh semua kamu lakukan sendiri Meja makan berkapasitas untuk 4 orang Dan disini kita dapet komplimen berupa mie instan Dan ada roti tawar Roti tawarnya akan dikasih nanti pas pagi hari ya guys Oke kita lanjut ke area balkon Jadi disini tuh ada balkon yang cukup luas Dan disini juga ada meja serta kursi Dan view dari balkon ini tuh Dapet view kolam renang Serta view pepohonan Di kolam renangnya tuh masih kotor Karena kan habis hujan ya Jadi masih banyak sampah daun kering gitu Tapi tenang aja Kalau pagi tuh langsung dibersihin sama penjaga villanya Beneran deh guys Suasanya disini tuh asri banget Dan kita masih bisa denger suara serangga hutan gitu Karena disamping villa ini tuh Masih banyak pohon pinus Dan guys sekarang aku mau informasi ini ke kamu Kalau sekarang Scarlet Whitening punya produk terbaru Yaitu masker wajah Yang terdiri dari Herbalism Magward Mask Dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Seperti biasa Kamu gak perlu khawatir Kalau mau menggunakan produk-produk dari Scarlet Whitening Karena produk terbarunya ini juga sudah terregistrasi di badan POM RI No tested on animal Serta tidak mengandung merkuri dan hidroquinone Jadi produk-produk ini aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui Tapi tetap ya dianjurkan untuk konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum pemakaian Masker ini tuh cocok banget buat jenis kulit yang normal cenderung berminyak Atau berjerawat dan punya pori-pori yang besar Karena Herbalism Magward Mask ini mengandung Magward Kloropilin dan Alantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat Oh iya guys, pastikan kamu sudah membersihkan wajah terlebih dahulu ya sebelum menggunakan masker ini Yang aku suka dari masker ini tuh after feelnya gak terasa kering dan gak berasa ketarik Karena Magward dan Alantoinnya membantu kulit lebih hydrated Selanjutnya ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Yang mengandung centella asiatica, ginseng ekstrak, alantoin, grape water, dan damas rose water Selain itu ada juga kandungan vitamin C dan niacinamide yang membantu kulit tampak lebih cerah Plusnya lagi ada kandungan 7 berries yang kaya akan antioksidan Sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi juga sebagai anti-aging Produk ini juga sudah teregistrasi di badan POM RI, not tested on animals, serta tidak mengandung merkuri serta hidroquinone Oh iya guys, untuk masker Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini bisa dikombine dengan Herbalism Magward Mask Dengan cara mengaplikasikan masker Herbalism Magward Mask di bagian T-zone aja yang biasanya cenderung berminyak ya Dan Seriously Soothing and Hydrating Gel di bagian samping hidung hingga pipi untuk lebih melembabkan Enaknya guys, kalau pakai Soothing and Hydrating Gel Mask ini saat diaplikasikan di wajah itu langsung terasa efek soothing dan calming di kulit Dan after fillnya membuat wajah terhidrasi dengan baik Setelah menggunakan masker, diamkan wajah selama 10-15 menit, jangan tunggu sampai kering ya, lalu bilas dengan air bersih Setelah menggunakan Herbalism Magward and Seriously Soothing Hydrating Gel Mask ini, wajah berasa lebih lembab Terus juga terasa lebih cerah dan flek-flek hitam atau noda bekas jerawat juga memudar Pokoknya Magward to try deh Link pembelian produknya aku cantumkan di description box Dan guys, ini dia suasana malam hari di Villa Deromarin Aku mau ingetin kamu, kalau kamu kesini jangan lupa ya, bawa perbekalan makanan yang banyak Karena suasana disini tuh sejuk cenderung dingin Dan kalau malam hari tuh paling enak nongkrong di balkon ini sambil nikmatin city light Pencahayaan di area living room, dapur, dan meja makan oke banget guys Tapi untuk pencahayaan di dalam kamar, dia lebih ke kayak temaram gitu deh Jadi suasana romantisnya dapet banget Untuk area kamar mandinya, terang kok Selamat pagi Udara disini tuh sejuk banget guys Dan view-nya juga kita masih dapet hijau popohonan gitu Karena pagi-pagi juga masih gerimis manja Jadi yaudahlah kita gak renang Kita cuma mau liat kolam renangnya aja kayak gimana Nah pas pagi kita dapet roti tawar guys Dan ini semua free ya Oke sekarang kita mau ke kolam renang ya guys Jadi kolam renangnya ada di bawah Kita harus lewat tangga samping dari Villa Deromarin ini Dan ini merupakan area parkirnya Disini tuh bisa menampung sekitar 3-4 mobil ya kurang lebih Dan Villa ini tuh kurang cocok buat penyandang disabilitas Atau pengguna kursi roda Karena aksesnya berupa tangga Dan di bawah sini juga ada beberapa kamar tidur Jadi buat kamu yang mau punya akses langsung ke kolam renang Bisa pilih kamar tidur di bawah sini Di deket kolam renang ada teras Yang berisi beberapa kursi dan meja Jadi enak banget ya Buat kumpul-kumpul bareng sama keluarga Atau teman-teman kalau lagi menginap Kolam renang disini khusus untuk dewasa ya guys Jadi gak ada kolam renang untuk anak-anak Tingkat kedalemannya juga sekitar 1 meter sampai 1,5 meter ya kurang lebih Mungkin buat kamu yang mengajak anak-anak Bisa bawa floatish ya dari rumah Jadi gimana kamu lebih suka kamar tidur yang ada di lantai atas atau di lantai bawah? Di deket parkiran ada tangga yang menjadi akses buat ke rumah penjaga villa guys Buat kamu yang mau booking linknya aku cantumkan di description box dan pin komentar ya Oke deh segitu dulu review dari aku Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya ya Wassalamualaikum